Keberadaan pondok pesantren Al Zaitun dinilai masyarakat belum memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pondok pesantren tersebut dinilai sangat tertutup dan terkesan eksklusif. Menurut kami, Al Zaitun ini lembaga pendidikan atau lembaga pesantren yang lebih eksklusif, tertutup. Orang luar pun susah sekali masuk. Baik itu civitas akademik maupun pegawainya, minim sekali berinteraksi dengan masyarakat sekitar, terutama masyarakat desa. Tokar Caya Gantar, kemudian Tanjung Kertas, Sumpah Selamat, Temiang dan Temiang Sari. Itu sangat sedikit sekali interaksi komunikasinya. Kalau saya sebagai masyarakat melihat keloncang gajian-gajian curia, semoga bisa reda. Karena ini jangan sampai terus menjadi kegaduhan. Kami juga berharap Pak Berita segera melindaklanjuti, menangani persoalan ini. Saya melihat juga pernyataan-pernyataan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini selalu membuat atau memantik emosi masyarakat Indra Mayu untuk melakukan sikap-sikap. Mestinya ini tidak keluar dari seorang pimpinan Pondok Pesantren. Harusnya kata-katanya yang tidak memprovokasi masyarakat, kata-katanya harus menedukan, menenangkan, membersatukan. Tetapi kenyataannya seperti ini. Adakah manfaatnya Jaitun buat masyarakat? Ya saya nggak tahu kalau masyarakat. Kalau saya pribadi nggak ada, nggak tahu. Nah, kita tahu Jaitun rame itu sebenarnya sekarang, Pak. Ketika di Jaitun ada masalah, di demo satu kali, dua kali. Sekarang bahkan di pembicaraan nasional nih. Nah, sebagai masyarakat sekitar kita jadi tahu, Oh, Jaitun itu ternyata banyak informasi miring. Nah, kemudian dari situ kan muncullah gitu loh. Kita juga mulai merespon dan mencari banyak informasi, termasuk dari Youtube. Ternyata di Youtube juga rame banget berhubungan dengan tadi tuh. Hubungannya dengan tadi, Pak. Persoalan mendasar. Religi agama kita. Itu sebetulnya kita juga, ini ngeri nih. Kalau di sini ada yang kayak gitu nggak boleh, Pak.